Angkutan umum di Jakarta Tetapi di tahun 2012 jumlahnya menurun drastis hingga di titik 11,5 persen saja Kasus tewasnya seorang mahasiswi Universitas Indonesia sepertinya menjadi pembuktian Jika di jalanan dan angkutan umum belum memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi penumpangnya Tim Liputan Trans 7 memotret bagaimana peristiwa tragis itu terjadi Anissa Aswar akrab dipanggil Icah, mahasiswi jurusan keperawatan semester 4 Berencana kerumah tantenya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan menaiki angkot U10 Tetapi angkot yang ditumpanginya tidak melewati rute resmi untuk menghindari kemacetan Korban diduga panik karena rute yang dilalui bukan jalur yang biasa dilewatinya Korban pun memilih meloncat dari angkot hingga akhirnya meninggal dunia karena luka di bagian kepala Dari pengakuan sejumlah sopir angkot jurusan yang sama Melewati flyover merupakan pilihan jalan alternatif untuk menghindari kemacetan Membenahi transportasi masal memang menjadi agenda utama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Dan berkali-kali pula salah satu wali kota terbaik di dunia ini menekankan Perlunya tata kelola manajemen angkutan umum di DKI Jakarta Gini ya kita ngomong apa adanya ya selama itu belum ada satu manajemen yang memayungi kopaca, metro mini, angkot ya sulit ya Karena kalau gak ada pool kan sulit bagaimana membina sopirnya, bagaimana memberi ID pada mereka, bagaimana cek untuk rem dan lain-lainnya kan sulit ya Masih panjang jalan yang harus dilewati menuju sistem transportasi umum yang ideal Masyarakat boleh berharap transportasi umum di ibu kota bisa dipenahi Tetapi itu semua hanya akan menjadi mimpi jika belum ada niat baik aparatur Pemda Untuk membenahi tata kelola transportasi umum di Jakarta Tim Liputan, Trans7